PT PLN Persero ngaliwatan subholding PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI ngeresmikan program pengembangan ekosistem biomasa kelewan basis ekonomi kerakyatan yang pertanian terpadu di nelahan kritis Anulegana 100 hektar di Kabupaten Tasik Malaya Pue Kemis 20 Genep September 2020 opat. Eta program terdiresmikan ku wakil Menteri Pertanian Sudaryono. PT PLN Persero mayeng setengah pola ngehangketkan tareka ngemanfaatkan energi baru terbarukan selaku tareka dekarbonisasi sektor ketanaga listrikan di Indonesia. Ngeriwatan subholding PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI PLN ngeresmikan program pengembangan ekosistem biomasa kelewan basis ekonomi kerakyatan yang pertanian terpadu di nelahan kritis Anulegana 100 hektar di Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasik Malaya Pue Kemis 20 Genep September 2020 opat. Eta program terdiresmikan ku wakil Menteri Pertanian Sudaryono Anungabugan Masyarakat di Sabudera Nanggoning nohonan kabutuh biomasa jengkofairing PLTU program biomasa nulipake PLN EPI piken nohonan kabutuh etakofairing karareana nantina limbah pertanian jengperkebunan begitu na PLN umajaka masyarakat di Sabudera Nangpiken ngemanfaatkan etalongkrang kenambahan penghasilan kami sampaikan bahwa di Tasik Malaya ini kita melakukan sekarang skill up yang belumnya 30 ribu pohon di 30 hektar sekarang kita melakukan skill up menjadi nanti 100 ribu pohon di 100 hektar selain itu kita juga nanti bersama dengan Bapoktan dan dengan masyarakat setempat untuk penanaman tumpang sari yang ada di antara tanaman energi ini sekaligus kita juga memberikan 205 ekor kambing sebagai suatu awal modal awal bagi masyarakat yang sekarang sudah bisa diberi makan dengan hasil tanaman yang 9 bulan lalu ngelewatan etap program pemekaran ekosistem biomasa T di biharap bisa ngeberdayakan masyarakat yang lagi siap piken ngopelakan sinergi jeng PLN bersama dengan Kementerian Pertanian Saramitra kita sudah tantangan MUU tadi untuk bisa kita scale up kita perluas kegiatan kita ini di seluruh Indonesia dari 46 pembangkit PLU kita yang ada di seluruh Indonesia saya kira ini penting ya tadi sudah saya jelaskan di dalam bahwa di samping ini urusan renewable energy, energi terbarukan tapi juga begini the real wealth is land jadi kata Adam Smith, the real wealth is land jadi yang mahal di dunia ini dan tidak pernah bertambah itu namanya adalah tanah jadi tanah itu tidak pernah nambah orangnya yang nambah etap program T lain ukur ngempatkan lahan kritis turteproduktif pungkul tapi oke mampu ngehadirkan lapangan pekerjaan jeng ngeronjatkan PAD serta tangguniankan ekonomi masyarakat sekuma anu kabejaken tepika triwulan katilu tahun 2020 opat PLN EPI geshasi ngempatkan biomasa PIKENKO Firing di opatuh 8 PHTU ANU GEDENA TILUJU TATON Iwana Kuniawan, Bandung TV PIKENKO Firing di opatuh 8 PHTU ANU GEDENA TILUJU TATON